Selamat malam Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya Perkenalkan, nama lengkap saya Johana Tiu Saya mahasiswi undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Semester 3, Kelas A, dengan NIM 1903-03-0014 Dalam video singkat kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester metode penelitian sosial Yang menjelaskan penelitian sosial teori, metode, dan teknik Dalam buku ini menjelaskan beberapa topik Seperti logika penelitian, teknik kuantitatif, dan teknik kualitatif Yang pertama disini kita lihat tentang penjelasan dari kun dan paradigma ilmu pengetahuan Di sini dijelaskan, gagasan paradigma memiliki asal-usul kuno dalam sejarah pemikiran filosofis Dulu sering digunakan oleh Plato dan Aristoteles Dalam ilmu pengetahuan sosial, dikatakan bahwa penggunaannya telah meningkat dan menyatu dengan banyak arti Penggunaannya berlaku mulai dari sinonim untuk teori hingga bagian internal dari sebuah teori Para sarjana pada tahun 1960-an membuat penelitian ini menjadi perhatian dari para filsuf dan sosiologi sains Jika kita melihat atau mengacu pada karya terkenal dari Thomas Kuhn Yaitu The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962 Di sini, perkembangan sejarah direfleksikan ke dalam ilmu-ilmu Menurut Kuhn, proses sains saat ini merupakan hasil dari momen-momen Atau proses revolusioner di mana adanya kesinambungan di masa lalu dan sekarang Kemudian di sini kita juga lihat maksud paradigma menurut Thomas Kuhn Yang pertama, diterima oleh komunitas ilmuwan dari suatu disiplin ilmu tertentu Yang kedua, didirikan di atas akusisi disiplin tersebut Kemudian yang ketiga, sebelumnya mengarahkan penelitian melalui spesifikasi dan pilihan apa yang akan dipelajari Yang berikutnya kita lihat positifisme Sosiologi lahir di bawah naungan positifis Di tengah abad ke-19 saat investigasi fenomena sosial berkembang Menjadi subjek studi ilmiah dan paradigma ilmu alam Para pendiri disiplin seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer Memiliki keyakinan dalam metode ilmu pengetahuan alam Di sini dikatakan bahwa paradigma positifis Tidak lebih dari studi tentang pemanfaatan realitas sosial Kerangka konseptual Teknik observasi dan pengukuran Instrumen analisis matematis dan prosedur penyimpulan ilmu alam Dengan demikian akan muncul ilmu sosiologi baru Yaitu ilmu positif masyarakat Menurut pandangan ini Sains itu universal Dan metode ilmiah itu unik Dikatakan juga bahwa Ilmu sosial tidak berbeda jauh dari ilmu pengetahuan alam Dimana cara berpikir positifis Yang membawa kemajuan besar Di bidang astronomi, fisika, dan biologi Sampai saat ini Sosiologi telah banyak membahasnya secara eksklusif Comte memproklamirkan fenomena sosial Sebagai fakta alam Yang tunduk pada hukum alam Sebaliknya Durkheim mencoba menjelaskan Prinsip pemikiran positifis Melalui prosedur empiris Dalam Rule of Method Sosiology Dia menyatakan bahwa Aturan pertama dan paling dasar Adalah mempertimbangkan fakta sosial Sebagai sebuah benda Bagi Durkheim Fakta sosial adalah Cara bertindak Berpikir Dan merasakan sesuatu yang luar biasa Dari sisi kesadaran individu Jadi Meski dunia alam dan dunia sosial Merupakan sesuatu yang berbeda Tetapi keduanya memiliki Kesatuan metodologis Substansial yang sama Oleh karena itu Keduanya bersifat objektif Yang dapat dimengerti Dan keduanya dapat dipelajari Menggunakan metode yang sama Kemudian yang berikutnya Neopositivisme dan Postpositivisme Sepanjang abad ke-20 Posisi pendekatan positifis Direvisi dan disesuaikan Dalam upaya mengatasi Batas intrinsiknya Kejelasan dan linearitas Yang meyakinkan dari Positivisme abad ke-19 Memberi jalan Kepada abad ke-20 Untuk menjadi lebih kompleks Dan rinci Supaya ada kesinambungan Disini maksudnya Namun Beberapa asumsi dasar Dipertahankan secara Realisme Ontologis Dan peran unggulan Dari observasi empiris Salah satu revisi pertama Pada abad ke-19 Positivisme dibuat oleh Sebuah sekolah Yang dikenal sebagai Positivisme logis Yang memunculkan Neopositivisme Pada paru ke-2 Tahun 1920-an Terbentuklah gerakan Seputar Diskusi kelompok Diskusi kelompok utama Yang disebut sebagai Lingkaran Vina Beberapa tahun kemudian Terbentuklah Sekelompok pemikir Yang berpikiran sama Dan dibentuk di Berlin Setelah penganyayan Nazi Beberapa perwakilan Dari gerakan ini Bermigrasi ke Amerika Serikat Dimana Pertalian antara pandangan mereka Dengan pragmatisme Amerika Berkontribusi secara Signifikan Untuk menyebarkan Neopositivist Hal ini Mempengaruhi Disiplin lain Termasuk Sosiologi Yang telah berkembang Di Amerika Serikat Sepanjang Tahun 1930-an Di sini Sudut pandang baru Menetapkan peran pusat Untuk kritik sains Dan tugas filsafat Untuk mendefinisikan ulang Dengan meninggalkan Teorisasi Yang luas Untuk melakukan Analisis kritis Dari teori yang diuraikan Dalam disiplin tunggal Saya rasa demikian dulu Untuk video singkat Dari Mata kuliah Metode penelitian sosial Untuk memenuhi Ujian akhir semester Mohon maaf apabila Dalam video ini Ada kesalahan kata Dan teman-teman Belum mengerti Dengan materi Yang saya bacakan tadi Sekian Dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati